Halo guys hari ini aku akan mencoba potong poni sendiri Oke sebenarnya aku berani aja ke salon tapi aku mau coba poni potong sendiri beberapa kali aku potong tuh selalu gagal pertama gagalnya kenapa mencak-men slot ini aku siapin kantong plastik ya gua taruh sampahnya jujur aja aku aku deg-degan weh ya pertama aku ada sini ya pertama tuh kita ambilnya lurus dulu ya lurus oke lurus aja potongnya lurus gitu ya yang pertama yang pertama lurus kan aku mau coba eh itu ini apa ya penjirannya jangan terlalu rata ya nanti cukup udah ya guys udah rata belum belum ya belum rata kita potong lagi coba sini masih panjang kayaknya diratain aja ya gak sih jadi bingung ya enaknya gimana sih biasanya poni tuh hai 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 Oke udah lama banget guys aku ngepotong poni sendiri kurang lebih udah ya udah belum sih kayaknya yang sini masih belum rata ya disini pendek woy kita ratain lagi ya potong poni tuh harus sabar makanya salon tuh antrenya lama karena potong poni tuh nggak sekedar nggak seperti memotong gaji karyawan guys mudah jadi teman-teman terus pelan-pelan sabar dan terstruktur Oke oke udah oke belum udah ya terus kalau udah masih sedikit cingkrang oke ya lucu gak sih ini kayaknya dipotong aja ya bingung oke oke kalau udah oh ini kan masih kayak belum patah ya Hai ratain dikit lagi aja rata belum udah ya hehehe gak gamut ini kamera ya seperti ini nah terus kalau udah ujung-ujungnya kita sedikit sasak sedikit aja ujung-ujungnya ya ribet nih sama kantong ujung-ujungnya kita sosok-sosok kecil-kecil gitu lupa ya udah ya kalau udah ini kan kayaknya agak tebal aku harus dipisin aku pengen dipisin guys ya terlihat ya terlihat ya Oke udah udah ini kan kayaknya agak tebal aku harus tipisin aku pengen tipisin guys ya jadi kita iket setengah setengah segini ya ini kalau udah diiket kalau dijepit gitu ini kan ada sisanya nih kita langsung aja sisain ya nah yang disini ini yang kita tipisin gak isah oh kayaknya aku potong aja jadi ini ribet nih pinggiran ini gak cucuk gitu hati-hati ya jangan sampai menusuk mata dan perasaan karena tuh memotong poni butuh ketengah tenan potong aja ya gatel gitu ada yang mengguntai-guntai di mata kita potong aja udah ya ini udah tipis loh kayaknya gak ada perbedaan ya guys oke nah kan kita tipisin lagi ya biar cucuk kalau udah kita boleh lepas ini kan nah ilinya kan di dalam itu gak terlalu tebal jadi kita gak terlalu gerai ya terus kalau masih ada anak-anak rambut kita kita boleh rapin lagi karena kan kita bukan profesional weh butuh waktu dan butuh kesabaran ya sabar itu kan menunjukkan penampilan kita ya kalau kita sabar kita buat penampilan kita juga udah kayak banci salam gak sih gue oke maksudnya ini ya banyak rambut nih gimana lucu gak jadi kan gak terlalu panjang ini nih kayaknya masih aku potong juga nih aku ujarin rambut aja ini ini potongnya dikit dikit aja aku potong udah deh cantik rata gak sih rata kan kurang lebih rata ya tapi tetep aja ya masih tebal kalau masih tebal bisa ditipisin lagi tapi aku gak deh segini aja aku suka yang tebal oke setian ya dari aku ini bukan aku tuh bukan profesional aku cuma iseng-iseng doang tapi kalau mau ikutin boleh gak ikutin juga gak apa-apa ini hanya just for fun ah just for fun masanya kandung banget oke deh sekian dari aku bye